Fonis 19 penjara ini iya, tapi dalam kasus yang berbeda, bukan kasus kepemilikan akun Fufufafa. Nah ini yang kemudian dipakai oleh, video ini yang dipakai oleh pemilik Youtube ini, namanya Arief Sukmana Suganda. Rosuryo dipenjara karena terbukti sebagai pemilik akun Kaskus Fufufafa. Fufufafa ini kayak hantu ya, ada nyata efeknya tapi tidak jelas siapa pemiliknya. Jadi kita angkat ya, Bang Kuroi Suryo ini mantan menteri pemuda dan olahraga di zaman SBY, lama juga dikenal sebagai ahli, apa ya, telematika. Dan terakhir itu, 2023 ya, Fonis terhadap beliau itu terkait dengan pelecehan agama ya, terkait dengan berbudur. Waktu itu beliau sempat bersengketa dengan hukum di meja hijau dan di Fonis bersalah waktu itu. Nah, Fonis Rosuryo ini, ini sudah kita dengar ya, 2 tahun lalu itu. Informasi dan transaksi elektronik, ITE, dan pasal KUHP tentang ujaran kebencian dalam kasus MIMS. Nah, dia terjerat kasus ini. Nah, kemudian foto Rosuryo yang berbaju kejaksaan, mana? Coba keser, Bang Furkan. Nah, berbaju kejaksaan, rompi warna... Merah. Merah ya. Nah, ketika Rosuryo di, apa namanya, berada di kejaksaan itu, 2023, ini dipakai oleh pemilik akun Facebook. Nah, dan diberilah kasih informasi baru bahwasannya Rosuryo adalah pemilik akun Fufufafa. Di Fonis 9 bulan penjara. Di Fonis 9 bulan penjara ini iya, tapi dalam kasus yang berbeda. Bukan kasus kepemilikan akun Fufufafa. Nah, ini yang kemudian dipakai oleh, video ini yang dipakai oleh pemilik YouTube ini. Namanya Arief Sukmana Suganda. Dan diberilah narasi, dia pemilik akun Fufufafa dan di Fonis oleh Hakim 9 bulan penjara. Dan kita cek, kita bongkar. Ternyata berbeda. Ini video lama, diambil, diberi narasi baru. Oke, ternyata videonya adalah video memang Rosuryo ditangkap, tapi dalam kasus head speech kalau nggak salah ya. Itu tahun berapa gitu? 2023, 2022-2023. Presidennya masih Pak Jokowi lah ya. Dan ini diubah menjadi akun Fufufafa. Karena memang Rosuryo kemarin-kemarin yang paling kencang membahas soal Fufufafa ya. Ini kayak serangan balik lah gitu. Ini akunnya memang isinya begini semua. Ini YouTube ya? Ini... Nah, Fonis yang dibacakan itu memang... Tapi memang ada, tetapi bukan terkait dengan kepemilikan itu, kepemilikan akun Fufufafanya. Ini di YouTube ya? Ini di Facebook. Di Facebook. Isinya memang begitu? Isinya... Nggak juga sih. Kalau dilihat dari... Tapi memang ini lihat sekali loh dia bikin. Tapi dia kayaknya ngambil dari yang lain juga, yang mungkin sebelumnya udah dihapus. Udah dihapus ya. Jadi, dia ngambil di akun yang lain. Di akun yang pertama itu mungkin sudah dihapus. Tapi sama dia masih bertahan. Oke. Oke, baik ya. Rosuryo ini mantan Menteri Pemuda dan Olahraga. Iya. Di Jenny Channel. TikTok ada muncul juga. Di Facebook juga ada. Oke. Jadi kalau Anda ketemu dengan video Rosuryo ditangkap karena terbukti sebagai pemilik akun Fufufafa dan di penjara sembilan bulan, itu bukan video yang baru, itu video lama. Ketika Rosuryo dalam kasus ujaran kebencian terhadap Candi Borobudur. Pokoknya sejenisnya lah, dianggap menghina agama tertentu. Oke. Oke, baik ya. Buat teman-teman, video yang beredar. Rosuryo di penjara sembilan bulan karena terbukti sebagai pemilik akun kaskus Fufufafa. Fufufafa, kita nyatakan hoax ya. Oke. Oke. Karena sampai sekarang, akun Fufufafa itu belum ada yang mengaku dan belum ada dari pihak aparat manapun yang melakukan investigasi siapa sebenarnya pemilik akun Fufufafa. Kasus ini dianggap case close. Kan close ya? Close lah. Ada yang follow up. Polisi nggak follow up. Komitigi nggak follow up. Kemarin Pak Budiari waktu jadi main kemungkinan sih berjanji bahwa dia akan mengungkap siapa pemilik akun Fufufafa. Itu dipindah? Ya udah dipindah kan. Jadi bisa bilang saya udah dipindah ya. Oh yaudah. Yaudah kita, ya cukup lah udah ya. Oke. Selanjutnya, ini ada informasi dari daerah Jawa Tengah sana, eh Jawa Timur. Ada video jembatan kaca Gunung Bromo yang baru buka. Apa benar di Gunung Bromo ada jembatan kaca? Karena saya kesana belum ada sih. Apalagi dibangun atau gimana. Yang ada terbaru, pasirnya Buromo kebanjiran kemarin. Ya. Banjiran itu fakta. Tapi kalau jembatan kaca ini, memang ada nih informasinya. Nah, kalau dari lihat dari... Ini foto yang Kofifah ya. Ini bukan di... Ada dua... Kalau Kofifah ini, ini di Wisata Gunung Bromo memang. Di kawasan Wisata Gunung Bromo. Cuman ada hoax memang terkait dengan jembatan kaca. Nah ini. Yang ini. Tapi ini yang berbeda dengan Kofifah tadi. Coba cek. Kofifah itu... Ini kan luar biasa sekali ya. Tinggi sekali kan. Nah, perasaan site di Bromo tidak ada tebing-tebing... Panoramik yang... Model begini ya? Model begini kan. Nah, memang foto Kofifah itu... Yang tadi ada di awal itu memang ada. Itu di Wisata Gunung Bromo. Tapi bentuknya bukan seperti ini. Oke. Nah, Nah, setelah kita cek, ini berada di foto yang... Jembatan kaca yang meliuk-liuk... Di ketinggian ratusan meter itu ada di... Di China kayaknya. Di China. Nama kotanya itu... Nama jembatannya Ruyi. Di Zhejiang, Shenzhenzhu. Coba sebutin ulang. Di Zhejiang, Shenzhenzhu. Gak tau ya? Bener gampang gak ya? Ini sebuah desa. Di Zhejiang, Shenzhenzhu. Oh, Zhejiang, Shenzhenzhu. Di China. Di China ya? Memang China selalu terdepan untuk urusan-urusan begini nih memang. Panjang 328 kaki. Di Provinsi Zhejiang. Dibangun di ketinggian 165 meter. Dengan punuk tengahnya itu 155 meter. Jadi, dua tadi gambar digabung oleh si pembuat konten ini. Bersambung. 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 Terima kasih.